Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tanaman hias penghasil oksigen terbaik. Meletakkan tanaman hias di dalam hunian, selain dapat mempercantik dekorasi ruangan, juga dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan. Hal itu karena tanaman hias dapat menghasilkan oksigen dan juga dapat menetralisir sat-sat racun di udara. Berikut ini 10 tanaman hias penghasil oksigen terbaik. Yang pertama adalah Liliparis. Tanaman penghasil oksigen yang pertama adalah tanaman Liliparis atau dikenal juga dengan nama tanaman laba-laba atau spider plant. Tanaman hias cantik asal Afrika Selatan ini memiliki nama ilmiah Kloropitum komosum. Liliparis memiliki daun berbentuk ramping panjang dengan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau dan warna putih yang sangat cantik. Selain dapat menghasilkan oksigen yang sangat baik, Liliparis juga dapat menyerap racun formaldehida dan juga sileneng. Yang kedua adalah Sireh Gading. Tanaman Sireh Gading merupakan salah satu tanaman hias yang sangat populer dan gampang dijumpai di tanah air. Tanaman hias ini sangat gampang dikembangbiakan baik dengan media tanah maupun media air. Sireh Gading memiliki nama ilmiah Epipremnum aureum. Tanaman penghasil oksigen satu ini dapat mempercantik setiap sudut ruangan dengan warna daunnya yang sangat menarik. Selain dapat menghasilkan oksigen, Sireh Gading juga dapat membersihkan racun seperti racun formaldehida, silene, toluene, bensena, dan karbon monoksida. Yang ketiga adalah Ficus Elastica. Tanaman Ficus Elastica atau Rubber Plain merupakan tanaman hias yang dapat menghasilkan banyak oksigen. Tanaman hias yang di tanah air lebih dikenal dengan tanaman karet kebu ini memiliki daun berkarakter tebal dengan bentuk oval. Ficus Elastica memiliki tampilan yang sangat cantik dan elegan sehingga sangat pas dijadikan tanaman penghias ruangan. Selain menghasilkan oksigen, Ficus Elastica juga dapat menyerap sat-sat racun seperti racun karbon monoksida, formaldehida, dan trichloroethylen. Yang keempat adalah Drasaina. Tanaman Drasaina merupakan salah satu tanaman hias penghasil oksigen terbaik yang juga sekaligus dapat membersihkan udara dengan sangat efektif. Selain menghasilkan oksigen, tanaman Drasaina juga berfungsi mengontrol kadar kelembaban udara di dalam ruangan. Di sejumlah penelitian, Drasaina juga dapat meningkatkan suasana hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemampuan tanaman Drasaina dalam membersihkan udara juga sanggup melenyapkan paparan sat berbahaya seperti formaldehida, silene, toluene, bensena, dan trichloroethylen. Yang kelima adalah Aglonema. Tanaman Aglonema merupakan salah satu tanaman penghasil oksigen terbaik sekaligus memiliki penampilan yang sangat cantik. Tanaman Aglonema memiliki banyak sekali varian dengan warna-warni daunnya yang mempesona. Tanaman satu ini sangat pas dijadikan tanaman penghias ruangan selain karena kecantikan warnanya, juga karena manfaatnya bagi lingkungan. Aglonema selain menghasilkan oksigen juga dapat menetralisir udara dan menghilangkan sat beracun seperti sat benzena, karbon monoksida, formaldehida, dan trichloroethylen. Yang keenam adalah Peslili. Tanaman penghasil oksigen yang selanjutnya adalah tanaman Peslili atau Spatipilum. Peslili memiliki daun berbentuk oval dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Daunnya sendiri memiliki warna hijau yang mengkilap dengan bunga berwarna putih yang sangat cantik. Selain dapat menghasilkan oksigen, tanaman Peslili juga dapat menghilangkan polutan udara seperti formaldehida, benzena, trichloroethylen, siline, maupun amonia. Yang ketujuh adalah Sanseferia. Tanaman Sanseferia atau Lidah Mertua merupakan salah satu tanaman yang sangat populer di Indonesia dan banyak di koleksi pecinta tanaman hias. Tanaman Lidah Mertua dapat menghasilkan oksigen yang sangat baik bagi lingkungan sekitarnya. Menurut penelitian, oksigen yang dihasilkan oleh Lidah Mertua dapat meningkatkan kualitas tidur menjadi lebih nyenyak. Selain dapat menghasilkan oksigen, tanaman Lidah Mertua juga dapat menetralisir udara dan menyaring racun seperti zat benzena, siline, trichloroethylen, dan formaldehida. Yang kedelapan adalah Palem Kuning. Tanaman Palem Kuning atau Dipsis Luxgen merupakan tanaman hias indoor yang sering dijadikan dekorasi ruangan di perkantoran, pusat perbelanjaan, maupun di rumah. Secara biologis, tanaman Palem Kuning mempunyai kelebihan dapat menyerap karbon dioksida, lalu melepaskannya dalam bentuk oksigen yang bermanfaat bagi manusia. Selain dapat menghasilkan oksigen yang sangat baik, tanaman Palem Kuning juga dapat menetralkan bahan kimia berbahaya seperti zat benzena, formaldehida, siline, maupun toluene. Yang kesembilan adalah Aloe Vera. Tanaman Aloe Vera atau Lidah Buaya sudah sejak lama dikenal memiliki banyak sekali manfaat, terutama untuk kecantikan kulit dan rambut. Namun, selain untuk kecantikan kulit dan rambut, ternyata Lidah Buaya sangat baik untuk menghasilkan oksigen, terutama di malam hari. Selain itu, Lidah Buaya juga sangat baik untuk menetralisir sat-sat racun yang ada di udara. Bahkan, menurut penelitian NASA, Lidah Buaya merupakan salah satu tanaman terbaik untuk pembersih udara. Yang kesepuluh adalah Bunga Krisan. Tanaman Bunga Krisan merupakan tanaman penghasil oksigen dengan warna-warni bunga yang sangat cantik. Tanaman satu ini sangat cocok dipilih untuk mempercantik dekorasi ruangan. Bunga Krisan, selain memiliki tampilan yang cantik, juga dapat menghasilkan oksigen yang sangat baik untuk menetralisir sat-sat racun di udara. Bahkan, menurut penelitian NASA, Bunga Krisan merupakan tanaman terbaik untuk menetralisir sat bensena yang ada di udara. Itulah 10 tanaman hias penghasil oksigen terbaik. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini. Terima kasih atas kesediaan menonton video ini.